selamat menikmati Pada modul 1 ini kita akan mempelajari mengenai overview of chatbots Nah untuk modul 1 ini kita akan mempelajari mengenai ringkasan atau pengenalan terhadap chatbots Jadi chatbots itu merupakan suatu teknologi yang berdasarkan AI yang mana kita dapat melihat teknologi ini berkembang secara luas di satu tahun belakangan ya Nah kesadaran ini juga dipengaruhi dengan perkembangan dari AI dan machine learning Dan kemudian gak cuma di bisnis namun teknologi ini juga berkembang di hadapan para pengguna Jadi ada pengguna dan bisnisnya juga gitu Nah sekarang kita mendefiniskan secara formal apa itu chatbot ya Jadi chatbot itu merupakan suatu program komputer yang mensimulasikan dan memproses percakapan manusia baik tertulis maupun nisan dan memungkinkan manusia itu ngechat gitu ya Seakan-akan ngechat sama manusia lain Setelah itu kita disini membahas mengenai history atau perjalanan dari chatbot Jadi dimulai dari tahun 1966 Jadi 1966 ini muncul chatbot yang pertama bernama Eliza Nah chatbot Eliza ini dia masih menggunakan metode yang sangat bisa dibilang sangat tua ya Atau sangat simpel gitu Dimana dia hanya menggunakan pattern matching biasa saja Nah kemudian di tahun berikutnya di 1972 ada yang namanya Perry Nah Perry ini dibuat oleh seorang psikiater untuk mensimulasikan seorang pasien skizopernia Jadi si Perry ini dia akan ngechat kita seakan-akan dia itu adalah pasien skizopernia Seperti itu Jadi ini dikembangkan agar untuk tujuan penelitian Seperti itu Nah kemudian ada di tahun 1988 muncullah Jeberwecki Nah Jeberwecki ini adalah chatbot yang dibuat untuk tujuan entertainment Jadi dia akan mengeluarkan respons yang sifatnya menyenangkan gitu ya Nah kemudian muncullah Alice Nah Alice ini muncul di tahun 1995 dimana itu udah eranya internet dan komputer gitu Jadi Alice ini merupakan suatu program yang dia itu di program untuk mengeluarkan kata-kata yang ada personanya gitu Nah jadi persona si Alice ini adalah seorang gadis yang muda gitu Jadi ketika kita ngechat si Alice nanti dia akan menjawab sesuai dengan informasi dirinya Seperti umurnya berapa Lalu dia bisa juga kita tanya tinggalnya dimana gitu dan lain-lain Nah kemudian di tahun 2010 muncullah Siri, Alexa, Google dan lain-lainnya Dan di tahun ini chatbot ini perkembangannya gak cuman ngechat doang gitu Tapi juga bisa diintegrasikan ke teknologi yang lain Contohnya kita bisa set alarm dari chatbot Kita bisa menggunakan kalender dari chatbot dan lain-lainnya Nah itu disebutnya virtual assistant jadinya Dan kemudian di tahun 2022 muncullah chat GPT Nah chat GPT ini adalah bisa dibilang teknologi yang paling mutahir gitu Ini adalah chatbot yang paling mutahir yang kita bisa gunakan untuk segala macam jenis kegunaan Nah jadi bagaimana cara bekerja dari chatbot Jadi secara general, secara umum Saya bagi menjadi dua Ada rule-based dan data-driven Nah kalau untuk rule-based Dia ini menggunakan simple if-else rule Nah apa itu simple if-else rule Jadi ada beberapa kondisi Dan ada beberapa jawaban gitu Ketika misalnya kita chat chatbotnya A nanti chatbotnya ini sudah memiliki database gitu Dia memiliki data sendiri dimana jika kita ngechat A Dia bakal menjawab dengan B Dan begitu seterusnya gitu ya Jadi dia memiliki opsi gitu ya Nah sementara Untuk data-driven Dia ini sudah menggunakan yang namanya machine learning Yang akan kita bahas di modul-modul yang berikutnya gitu ya Jadi intinya kalau dalam machine learning dia mampu untuk membuat balasan sendiri gitu Jadi dia itu dia tidak berdasarkan dari rules tertentu Tapi dia bisa membalas chat pengguna secara otomatis dan juga bisa mempelajari input dari pengguna Seperti itu Baik Sekian Pembahasan kita pada modul 1 ini Sampai jumpa pada modul berikutnya Terima kasih Sampai jumpa pada modul 1 ini Terima kasih.